Di Kekarato Radio Yarsa Jagat, Kekarato Adisa Tuntung di Ujung Banten, hari ini Selasa Harian P28, mudah-mudahan recilinya senantiasa diberikan keberkahan yang luar biasa. Dan Pek Wari mengerupakan Pek Genep di Ramadan 1444 Hijriah Sebelum kembali gelar ngulik ngomong-ngomongan pabrik yang memang ini hangat diperbincangkan oleh warga masyarakat Patia Bahkan juga Pandeglang begitu gegara kesibukan yang terjadi dari unsur pemerintahan kecamatan Pemerintahan Pandeglang bahkan juga para legislatif yang sedang sibuk dalam rangka perjuangan membangun jembatan Suriana Kita ingin tahu bagaimanakah progresnya, bagaimanakah kendalanya, dan bagaimanakah perjuangan dari para legislator kita Telah hadir di studio Krakat Radio ada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Kering Dari unsur pemerintahan kecamatan Selamat siang AKTT, Mili Jeng, ngejalankan ibadah puasa Ramadan Semangat sekali ya, semangat masih tunduh Selamat datang semuanya, Assalamualaikum, Sadiana, sehat ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ketua juga senantiasa Andri dalam memberikan dukungan terhadap program Krakatau Radio Yaitu Game Saur, karena penting sempat nonton cina Pak Ketua ya Sempat nonton, ngembarangan sawiri, sawiri sama sorangan, cina geeng Salam lagi semuanya ya Tadi pada saat cerok tadi lho ke Radio Parangsa Cekula Nanti merada beda Cekula Pak Ketua doang anggota DPR Doang orang nanggernak Dari unsur kekemudaan gitu ya Doang ketua pemuda kata karantaruda Baik, orang ke Pak Ketua Dewan dulu deh Mbak Ketua, kumaha progres pembangunan dan juga perjuangan yang sudah dilakukan Yang orang para legislator kita dalam proses pembangunan jembatan Suriana Progres sampai saat ini Alhamdulillah Apa yang kami usulkan, apa yang kami kawal Terrealisasi ya sampai saat ini Kegiatan di lapangan sedang dalam tahap pembersihan ya Pembersihan untuk langkah injebatan Ya, di sana kan di keberapa lho 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 ya Di keberapa lho 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 cuman kita juga melihat Mana yang lebih urgent dulu, urgency-nya apa dulu Karena itu sudah direncanakan juga di tahun 2022 ya Tapi ada hal-hal yang memang dianggap lebih urgent ya Satu sisi pembangunan jalan Suryanen Pasir Gadung Tepatnya Babakan Gesik sampai ke Cimoyan Terus melihat kondisi jembatan pun Saat itu dipaksa ke Jema Kang Seng F-nya Masih layak untuk dipaksakan pada saat itu ya Karena ketika tahun 2022 dipaksakan Akan tertundaklah kegiatan-kegiatan pembangunan ruas Cimoyan Babakan Gesik Atau ruas Suryanen Pasir Gadung Nah ini kan momen yang tepat pada akhirnya di 2023 ini Mas gak bener memang di segilirannya ya Nah gilirannya lah untuk dibangun 2023 Atau gak gubrak jembatan Bener, bener, bener Karena salilananya memang akses jembatan itu yang paling vital Gak ada itu dong dimanfaatkan orang Salah satu akses yang paling vital Satu-satunya akses yang paling vital Karena saat ini pun dengan terputusnya jembatan itu Ya saya sendiri mau melakukan kontroling ke Kecamatan Pertia Khususnya Akses-satunya berangkat, bener Gitu Maka ini nunggu gak kawasan jawarana didinya Jawarana iya yang punya wilayah Pas Hekmat Pas Hekmat Kita ke Pas Hekmat Pas Hekmat, kumah perasaan aku hari Kena giliran sarana infrastruktur jembatan Lalu ke diproyeksikan Ya tentunya kami atas nama masyarakat Pertia Berterima kasih Yang pertama ke Ibu Bupati Pandai Gelang Yang kedua juga berterima kasih ke Ketua DPRD Kabupaten Pandai Gelang Yang sudah tidak asing lagi menurut wadah masyarakat Pandai Gelang Pak Ketua yang sangat intens membangku Mengusulkan segala Untuk progres pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pertia Khususnya umumnya di Kabupaten Pandai Hantar loh mas Hekmat Artinya pemberitaan Kecamatan Pertia pun memberikan support Dan memberikan apresiasi ke Ketua DPRD Beruntunglah kami mempunyai Ketua DPRD Orang Pertia Orang asli Asli Pagelaran Orang Pagelaran Karena kultur budayanya sama dengan Pagelaran Dan Pak Dewan juga sudah hafal detil ya Numanas luk beluk di wilayah Pertia Jeng wilayah Pagelaran Kata hafal banget Alhamdulillah sampai kalian lini Sudah hafal Berarti hafal banget kebutuhan warga-wargi Pertia Ya insya Allah saya hafal betul Karena tanpa masyarakat harus mengusulkan Walaupun aspirasi itu datangnya daripada Saran dan masukan dari masyarakat Usul dan usulan dari masyarakat Tapi apa yang sudah ada di penaksa ya Yang akan saya usulkan Saya dorong Itu ternyata itu-itu pula yang disuarakan oleh warga masyarakat Kecamatan Pertia dan Pagelaran Dan tentu karena apa mereka sangat berharap sekali Bisa merasakan kesejahteraan-kesejahteraan Yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Dan tentunya langsung kepada poin pembangunan jembatan Hal ini justru ini yang sesuatu yang tidak boleh terjadi Ketika perubahan atau ekspansi akan dilakukan oleh pemerintah Tapi ada pihak-pihak lain Ada sektor-sektor lain Secara jangka pendeknya dilugikan Kenapa saya katakan menikian Persoalan pembangunan jembatan Ini kan persoalan kesejahteraan bagi masyarakat Untuk jangka panjang ya Tapi jangka pendeknya Akses masyarakat Jangan sampai terputus Kenapa roda perekonomian Terutama akan terhambat ya Dengan alam pembangunan jembatan Mestinya Mestinya ini dalam perencanaan sendiri Direncanakan opsi-opsi Untuk menggantikan akses tersebut Kenapa? Dengan terputus jembatan Berarti kan harus ada jembatan alternatif Atau memang saran dan perasanan lain Sediakanlah perahu oleh pemerintah Kalau memang Dalam perencanaan tidak dituangkan Dan mestinya hal itu dituangkan dalam perencanaan Jangankan itu merupakan kebutuhan Akses Akses penunjang ya Yang namanya papan proyek saja Sudah dituangkan dalam RAB Yang nilainya kecil Harusnya lebih pekat ke sana Konsulten perencanaannya Tapi ini lagi-lagi saya tanyakan Saya tegur pengusahaannya ternyata Mereka menjelaskan ya Walaupun tidak secara detail Saya melihat RAB Pelaksana mengatakan bahwa Dalam perencanaan tidak dianggarkan Untuk pembuatan akses pengganti Atau jembatan penghubung sementara Seperti itu Berarti karena waktu terharita Memang ke rusak parah Memang masyarakat memanfaatkan Anu jalan jembatan rusak bayi ya tak? Iya, sesel ke yang pakai motor Menurutnya bisa tambahan Batang kelapa ke pohon-pohon kelapa Nah sekarang Harusnya pemerintah Memberikan solusi yang lain Pengusahaannya Pelaksananya Koordinasi lah Dengan PUPR Sudah pasti itu ya Terus lakukan juga Koordinasi lintas sektor ya Dengan BPPD Yang minimal Berikanlah bantuan ya Fasilitas Perahu lah Untuk sarana dan prasalana Pengganti jembatan tersebut Agar minimal Komotor-motor Langsungnya bisa nyeberang Ini nyata Karena apa? Ini keluhan-keluhan warga masyarakat ya Biasanya Ini suara rakyat Yang disampaikan oleh wakil rakyat Dan sekarang Silahkan ditanyakan Pada Pak Sekmat Selaku yang punya lelah Di Kecamatan Pati Ya Akur malah Mas Sekmat Ini dituarkan juga Tidak dalam proses Doang musrembang Segalan-galan Sehingga Manfaatnya juga Terasa langsung oleh Waduh masyarakat Ya Pada prinsipnya Kami kan Sifatnya hanya Memberikan usulan Yang memberikan Mereka yang Seperti Pak Ketua Dewan Dengan DPR yang lain Yang ada di wilayah Yang di Jona 5 Itu tentunya sudah Terpikirkan Kemudian Kami kalau dalam musrembang Selalu mengusulkan Yang prioritas Prioritas Kayak jembatan Jalan Jembatan Jalan Itu saja Pada prinsipnya Kemudian Pak Ketua Sangat respon Terhadap Kebutuhan itu Kebutuhan masyarakat Karena ini kan Perputaran Ekonomi masyarakat juga Betul Nah Kami bersyukur Di tahun ini Dibangun Berterima kasih juga Karena bukan Jembatan saja Yang dibangun oleh Pemerintah daerah Termasuk juga Jalan Jakamantul Yang wilayah Cimoyan Juga itu Salah satunya Dorongan dari Pokir Pokir Pokirnya Pak Ketua DPR DPR Keputusan Panela Baik Memang sejauh ini Dari legislatif Juga melakukan Koordinasi terus Dengan Pemerintah Kecamatan Daerah dan juga Pusat Begitu Pak Dewan Iya Kami selalu Kami selalu Sinergis ke atas Ke bawah Oke Artinya ke Pemerintahan Kecamatan Bahkan Sampai Pemerintahan Desa Kami selalu Menyampaikan bahwa Ketika ada Musrembang Sebanyak-banyaknya Dituangkanlah Apa yang diingin oleh Masyarakat dalam Musrembang tersebut Oke Karena apa Salah satu Yang bisa diakomodir Adalah Pertama Mengacu terhadap Kegiatan tersebut Harus masuk dalam Musrembang Baik Sejak tanggal berapa Sudah mulai digarap ini Pak Dewan Ini yang jelas Kalau tanggal dan hari ya Saya tidak Tidak Begitu Menyimak Karena tidak ada cekatan Dalam Buku di area saya ya Oke Tapi kalau Saya memang puasa Lagi-gara Masuk itu Memang sudah Dua minggu Atau seminggu berjalan Oh sudah Hampir tiga minggu lah Tiga minggu Hampir tiga minggu Karena apa Itu pun kan Menyesuaikan Dengan kegiatan Infrastruktur yang lainnya Yang melintasi Akses tersebut Salah satunya Yang disampaikan oleh Pak Sekmat tadi Jalan Cimoyan Pasir Gadung Pokir TPU di Juhdi Tepatnya di Kampung Babakan Desa Cimoyan Halo Cimoyan Lupa ada kamera Pak Cimoyan Cimoyan ini Ya Jadi orang yang Dendam Kotna Yang suka Apa namanya Memberikan Dan juga Ngejalankan amanah rakyat Untuk bisa Melakukan proyeksi Pembangunan Di sana ya Tapi walaupun demikian Apa yang saya sampaikan Berkaitan dengan Sisi positif dan negatif Jembatan tadi Memang ketika Melakukan sebuah ekspansi Pasti ada Sisi positif dan negatifnya Dibangun jembatan Ada kan Akses Tersendal Nah Masyarakat Jembatan juga Sampai terprovokasi Iya benar Dukunglah program pemerintah Tidak 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 Tahun Pun Upaya Untuk Diperjuangkan Sampai Saat ini Saya masih Memperjuangkan Agar pemerintah Membantu Sarana Dan Penunjang Mengganti Akses Tsimbatan Tersebut Oke Secara Spesifikasinya Besiapkanlah Perahu Sederhana Baik Eta Ayah Perbedaankah Dari Sisi Pisiknya Pak Dewan Mulai Dari Ukuran lebar gitu panjang dari konstruksi secara teknis tidak ada yang beda karena ini yang dibangun bagian lantainya saja karena lantainya yang sudah rapuh secara konstruksi secara menyeluruh berdasarkan analisa dari tim teknis baik PUPR maupun konsultan jebatan tersebut masih kokoh dan kuat oke baik dan pas hikmat juga doangnya gesloba babaraha idenulain beren kaitan beberapa titik wilayah jembatan anu semula iraku hirak diusul kenung pengen deket kuali ada juga gak beberapa titik jembatan yang lain yang memiliki fisik yang sama layak untuk direhabut ada yang terutama desa ciawi yang berhubungan dengan desa suriana kemudian juga desa patia untuk jembatan yang ke kampung gitu dari patia ke patia jembatan patia pentas itu perlu juga itu dibangun karena itu juga untuk kesejahtera masyarakat salah satunya perputaran ekonomi masyarakat baik dan dominan untuk para pe para masyarakat yang kerja di wilayah jembatan itu dominan petani apa kumah Pak Udi? mayoritas petani mayoritas petani karena apa di pagaran patia ya bukan hanya patia saya pagaran patia itu mayoritas petani dan mereka sangat merasakan betul manfaat setelah terbangun infrastruktur buktinya harga padi saja kemarin ya baru tahun 2022 akhir 2023 awal harga padi setara cimoyan dengan pagaran sama harganya lantaran tadi ya akses mobilisasi lebih akses mobilisasi tanpa harus mengeluarkan kos atau biaya untuk mobilisasi ngepok oke ngangsur kan saya dia bener-bener gak perlu ngangsur ya apa yang disampaikan oleh Pak Syekmat tadi saya masih ingat betul ya jembatan pati akuntas itu dia runtuhnya itu mungkin sudah 6 tahun yang lalu kan saya kurang lebih lah itu ya itu viral kan saya tapi sampai saat ini masih belum terakomod di rumah gunanya oke termasuk jembatan Ciawi tadi ya nah jembatan Ciawi itu sudah rapuh dan Pak Syekmat ini selalu menyuarakan ketika saat banjir minta peninggian jalan oke di titik-titik objek-objek yang awan banjir awan banjir oke baik kita menyoroti akses yang lain di kermujenak wadi jembatan kan dikir dibangun ya yaitu sarana perahu atau beberapa sarana ide-ide yang lain Pak ini usulan yang memang harus diluruskan secara prosedur kuduka mana? nah ini tinggal antara pelaksana ya dengan OPD terkait itu PUPR dan lakukan juga koordinasi dengan BPPD ketika memang itu tidak bisa diakomodir dari pelaksanaan pembangunan disiheman sodakor nanya pelaksana gitu ya tapi kan pemerintah pemerintah PUPR lah PUPR ada koordinasi dengan BPPD di BPPD setidaknya ada fasilitas ya yang bisa digunakan setiap ada bencana nah ini walaupun namanya bukan bencana ya kalau ini terencanakan ya gak apa-apa fasilitas tersebut siapkan lagi sungai Ciremeri karena apa? orang pasar panggilan kalau harus muter ke Cipuya ya iya 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 masih mending kan Ciremeri ya betul lamun jelaman lu kalau luar nyerah dan duit mau Ciremeri ya tapi kalau anak sekolah mau sekolah harus nambah kos ya yang begitu tinggi mau berobat apalagi udah majarannya masih belum dibenahi ya masih karena apa? tidak perlu saya tutupi ya masih banyak masih banyak akses jalan yang belum layak untuk dilalui apalagi ke Jalur Cipuya ke sana yang mau melahirkan mungkin bisa melahirkan di jalan tidak perlu di jalan nah sederhana ya sebetulnya butuh perahu yang memang jadi akses mobilitas warga di sana dan sudah dikwet kah begitu? atau memang sudah kakwet dari beberapa mas tech holder terkaiti? saya baru menyampaikan hal ini kepada pihak pelaksana kegiatan pembangunan jembatan tersebut saya saya pikir pada hari ini ya diundang juga dari OPD Tengis dari BPR BPPB oke tapi kita rekamannya kita sampaikan nanti ke staff pemerintah terkaitnya karena pemerintah pembangunan jadi berbarangan Pak Dewan ya supaya nanti warga masyarakat juga terakomodir begitu ya tadinya sih ketika memang dinamika ini tidak semakin meluas ya semakin mendengung suaranya ya secara piece to piece saja saya sampaikan terhadap pertama pelaksana ya sudah saya sampaikan dan saya belum menyuarakan ini melalui media sebenarnya karena apa khawatir dianggap memprovokasi warga tapi semakin hari ya letupan ini semakin seruas pasti yang yang jika ini yang saya mengajak kepada warga masyarakat untuk sama-sama mendukung program pemerintah jangan jangan sampai terprovokasi lebih kepada untuk mensyukuri atas apa yang sudah direalisasikan oleh bangsa dan negara terutama oleh pemerintah kabupaten baik luar biasa dan Pak Sekmat sejauh ini akses yang memang dilakukan oleh warga masyarakat karena jembatan dibangun memang dilakukan mulintir atau memang nyebrang maksa ya kalau tergantung kebutuhannya ya kebutuhan masyarakat seperti menggunakan roda 2 atau roda 4 itu terpaksa harus mulintir ya muter lewat Rahayu ke Cipuya lewat jembatan penyebrangan jembatan gantung memang sangat kaget sih kalau kita menggunakan roda 4 lewat jembatan gantung yang namanya jembatan gantung ya tepangannya mungkin kurang butuh kuat tapi tergoyang iya ada juga kalau anak-anak sekolah kalau saya lihat kemarin sudah disiapkan perahu untuk penyerangan anak sekolah yang memang kebutuhan dan itu swadaya swadaya karena kemarin juga sempat ngobrol juga dengan pelaksana entah siapa yang itu ya mohon kiranya disiapkan itu kemudian ada juga perahu disana entah siapa nanti nih pegawai yang nariknya itu siapa yang membayar saya juga perlu mempertanyakan ke mereka karena itu kan sama pegawai yang narik perahu itu juga kan perlu dipikirkan kebutuhannya oke kebutuhannya upah lagi apa itu lakukan kari tenaga aku gak kuasa kemudian terkuasa kiannya mau deh ya bikin rakit harusnya karena keluarnya selain daripada pengguna akses warga pasar sendiri selalu buku MKM yang biasa hidup mereka itu menghadirkan konsumen dari patia dan lain-lainnya saatnya dalam pasar penggelaran saya mengeluh oke dengan sepinya pengunjung ya baik karena apa yang diakibatkan oleh terputusnya akses tersebut baik nah ada pun yang disampaikan Pak Sekmatari saya perkembangan sampai hari ini karena tiga hari yang lalu ya kaitan dengan persoalan pengadaan perahu itu informasinya perhari dibayar oleh pelaksana tapi setelah sekian hari mungkin pelaksana merasa keberatan dengan membayar perhari 150 ribu untuk bayar perahu oke itu di luar tengah ada kerja yang apa yang mengoperasikan ya drivernya perahu lah oke mesinis atau apa gitu nakoda ya nakoda nakoda ya perahu di mana darat ke darat 9 meter jarak dalat ada lebih ya 50 meter 50 meter oke lumayan pegalnya kalau dekat puasa bikin rakit padahal terus pakai kawah talita ya supaya iya akhirnya pakai talita gitu ngungungung tapi gunung paling fokus paling fokus karena hakmin satu puasa itu perahu sudah gak ada oh kurang terkeluar ini ada lagi mungkin ya iya kemarin tuh ada lagi ya itu riak-riak lah gitu karena katanya pelaksana sudah keberatan untuk bayar perahu tersebut jadi memang harus ada kolaborasi juga nih ya dari beberapa stakeholder untuk bisa mengakomodir para warga akses jembrang dari darat sana ke darat sini begitu karena jalan neker jembatan neker dibangun kita nanti ke paruh kedua ya meng-cover beberapa pertanyaan dari para dengerin para nekizan dan juga para kakrteh yang berkeluh kesah kaitan dengan program pembangunan jembatan suryaan yang akan berlangsung selengkapnya masih di ngulik obrolkan urusan paling usah jeda